Intro Kegiatan vaksinasi masal COVID-19 dalam rangka HUD ke-58 Bankalsel di halaman kantor pusat Bankalsel berhasil melampaui target jumlah peserta berkat beragam souvenir dan doorpress yang disediakan. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap program pemerintah untuk percepatan vaksinasi bagi masyarakat, Bankalsel melalui program korporat sosial responsibility menggelar vaksinasi masal dengan sasaran anak-anak, dewasa, dan lansia. Pegiatan dilaksanakan di halaman Bankalsel kantor pusat atas kerjasama dengan Polresa Banjirmasin yang menyediakan vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Freezer. Kepala Divisi Komersial dan Korporasi sekaligus Ketua Panitia HUD ke-58 Bankalsel, Izhar, mengatakan berkat souvenir dan doorpress hadiah langsung yang disiapkan Bankalsel, target peserta pun melampaui target dari semula 500 orang yang hadir, mencapai 598 orang. Dari jumlah tersebut, 40 orang tertunda di vaksin disebabkan masih belum cukup waktu maupun kondisi fisik. POT Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Saharizki Kurniawan menambahkan, melalui pelaksanaan kegiatan ini, Bankalsel menegaskan bahwa sebagai Bank Daerah Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Selatan, senantiasa mendukung program pemerintah daerah dalam perkembangan pembangunan dan perekonomian kalsel. Hal ini selaras dengan visi Bankalsel untuk menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional, serta tagline Bankalsel untuk selalu setia melayani, melaju bersama, masyarakat Kalimantan Selatan.